Al-Fatihah Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Begitu hadisnya Kata Nabi S.A.W. sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Utkum minan nar maksudnya Dan itu berlaku setiap malam di malam-malam Ramadan Jadi ulama menjelaskan kepada kita Setiap orang yang ada di kita sekarang punya tempat di surga dan punya tempat di neraka Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman dan beramal salih Dia masuk surga, dia langsung menikmati tempatnya Tapi kalau dia fasik, muslim lebih banyak dosanya Harus masuk ke neraka Dia tempat di tempat yang di neraka Disiksa di tempat dia Nanti selesai baru dia masuk ke surga Kalau orang kafir, tempat yang di surga dikasih orang-orang beriman Tempat yang di neraka dia pakai selama Makanya ada istilah Utkum minan nar Pembebasan seseorang Jadi tempatnya di neraka itu dihabiskan Tidak ada lagi tempatnya di neraka Dan itu terjadi di setiap malam Ramadan Hadis ini sekaligus saya ingatkan Hadis ini hadis suhiri waid Bukhari Sementara hadis yang lain Ada hadis yang lemah Yang selalu disebut-sebutkan ini Bahwasannya Ramadan itu Sepuluh pertamanya pengampunan Sepuluh keduanya rahmat Sepuluh ketiga ini pembebasan api neraka Ini hadisnya lemah Dan setiap hadis lemah Kalau bertemu dengan hadis suhiri harus ditinggalkan Karena hadis yang tadi yang saya bilang lemah ini Menyebutkan pembebasan api neraka Itu hanya di sepuluh terakhir Ramadan Sementara hadis suhiri mengatakan setiap malam Pembebasan dari api neraka Jadi ditutup neraka itu Kesempatan Ramadan Hapus nama kita dari neraka Terima kasih Moż Terima kasih Terima kasih Это Terima kasih telah menonton